Kau sinari malamku dengan kasihmu Kau tuangkan air gelap aus rinduku Kau selalu hembuskan cintamu Kau selalu kucambar Pergi 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 Jangan nyanyi bareng dong. Lagu itu ngasih aja ya. Nah ini nih. Terima kasih telah menonton. 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 Yang terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Dari A-series 2017 ini gimana? Jadi kami meluncurkan Samsung Galaxy A 2017 hari ini. Alright, a lot of applause for the new Samsung Galaxy A 2017. Smartphone ini, Samsung Galaxy A 2017 ini, water resistant dan dust resistant. Artinya, smartphone ini bisa dibawa dalam air sampai 1,5 meter selama 30 menit. Ada warna baru yang kami perkenalkan, yang kami sebut blue mist. Dan juga ada warna peach cloud. Biasanya pink kan kali, ini peach warnanya agak beda. Kemudian salah satu feature yang kami sangat unggulkan adalah IP68. Berarti ada berapa tipe Bu? Kita launch ada tiga, yaitu A3, A5 dan A7. Oh oke. Menurut gue best feature-nya ini handphone ya, boleh gue pula gak sih? Saya udah foto-foto karena 16MP depan belakang. Foto gue jadi bagus depan. Yang pastinya water resistant sih. Dan kita melihat juga apa yang dilakukan antara Samsung dengan Citos kali ini adalah satu acara yang agak berbeda. Gimana ngerubah satu mall, tiba-tiba jadi pop-up club. Oke Bu Mepi kalau gitu, sukses sekali lagi buat acaranya. Dan juga sukses buat Galaxy A Series 2017. Terima kasih Bu Mepi. Terima kasih. Wah. Lo lihat gak? Wah, gaulnya begini. Jogetnya kayak om-om di bar. Culun lo bro. Lo bayangin deh, Citos di Lendak Town Square tuh. Satu Citos di blok. Wow. Itu, wah, acaranya semua. Wah, ha, ha, ha. Keren kemarin, pokoknya keren banget. Event Town Square Soundfest Avenue Party. Wah. Nyesel pokoknya gak? Iya sih, gue akan coba lebih baik lagi deh. Nextnya gue akan coba update dengan acara-acara seperti ini. Oh, bagus. Terima kasih ya. Oke. Terima kasih. Yuk, sebelumnya. Begitu dong. Ini orang acara makin katrok lah. Oke, baiklah. Di social media kita, atonasyo underscore net, kita sudah membuka dari kemarin ya, dengan hashtag TNS sahabat. Karena hari ini kita akan ngomongin soal sahabatan. Boleh kirim cerita ke apapun juga, kisah kamu yang ingin kamu sampaikan kepada sahabat kamu. Ya. Mungkin salam atau apa ya, pesan cinta atau pesan sayang, pesan kasih, pesan damai. Pesan apa yang namanya ya? Sebuah, apa namanya, sebuah hubungannya. Iya, iya. Pesan antar boleh gak? Gak pesan antar bisa. Berlebihan ya? Perasaan gak lucu cua apa. Gue kan bantuin lu. Ada hadiah merchandise menarik, dan juga nanti pemenangnya boleh datang ke sini langsung. Langsung? Ke backstage dan nonton langsung Tonight Show. Wow. Ini udah yang ingin mengirim mention ke attonasyo underscore net, berupa video ya. Kita lihat seperti apa ini dia nih. Ada yang cerita, ada yang bertanya. Kalau bisa di start, gue ingin cerita tentang cinta gue sama sahabat gue. Dulu gue suka buat sama sahabat gue yang ya mungkin sahabat dekat banget lah. Gue udah pendekatan sama dia tuh udah satu bulan, gue tuh pengen nembak. Ya ternyata dia tuh alasannya udah punya pacar. Gue gak lo buat kan itu. Nah abis itu tunggu gue ampe dua bulan, tiga bulan, tau-tau dia tuh putus katanya sama pacarnya. Nah abis putus, dia dekat lagi sama gue. Nah, gue harus gimana? Apakah gue harus balik lagi suka sama dia? Dia ngomong apa sih? Intinya apa sih? Dia dekat sama sahabatnya. Dia suka sama sahabatnya. Nah terus? Dia tembak. Terus? Tapi alasan si ceweknya itu, gak bisa gue udah punya pacar. Aduh. Udah dong mundur. Mundur. Sebulan, dua bulan, tiga bulan, dia dateng lagi, dia bilang dia udah putus sama pacarnya, dan dia mau jadian sama si cowok tadi. Ya gak apa-apa. Hah? Sikat aja. Tapi berarti dia cuma selayaknya pemain cadangan dong. Cinta itu tidak pernah namanya pemain cadangan atau pemain utama, Vincent. Namanya manusia itu jodoh selalu ditentukan. Terentak di dalam. Dia mau kalau orang lagi serius selalu begitu. Oh iya, iya, iya. Boleh, boleh, boleh. Jadi gini ya, gue kasih tau ya, namanya jodoh itu kita tidak akan pernah tahu datangnya kapan ya. Semua sudah ada. Jodoh? Aduh. Ini gak apa-apa ini. Wuh, noraknya. Ya ampun. Oke, yang kedua ya. Jadi sekali lagi kalau gue bilang, ya gak apa-apa, jalanin aja dulu. Yalah, darpats gak ats. Iya. Takis. Oke, baiklah ya. Langsung yang kedua, ini dia. Videonya. Oh, Twitter. Sahabat tuh benar-benar gokil. Apa yang dirasain sahabat lo, pasti lo ikut ngerasain. Contoh, sedih. Begitu juga gue. Apa maksudnya? Gue bikin lo ngerti. Gue bikin lo ngerti. Lo tadi, oh gitu. Enggak, maksudnya kalau temennya sedih, dia bisa merasakan ikut sedih. Kayak lo lah, kalau lagi sedih kan gue juga ikutan senang gitu loh. Enggak, maksudnya gue ikutan sedih juga. Iya, ada senang. Tapi yang gue bingung ya, kan perasaan banyak ya, sedih, senang, takut. Kan dianjurkan tuh. Kalau lo sedih, tunjukkanlah kesedihan lo. Enggak, 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 enggak. Gak pake gitu. Kalau lo sedih, tunjukkan kesedihan lo. Kalau lo marah, tunjukkan kemarahan lo. Kalau lo takut, tunjukkan ketakutan lo. Tapi kalau lo malu, lo tunjukkan enggak kemaluannya. Gue cuman, gue bingung. Iya kan? Saya tidak beri komen apa-apa. Setelah kira-kira kita langsung ya. Ini ada video ya, silahkan. Jadi, nama gue Sabar Harmelin, dan kami dari TPUNJ. Waktu itu kita nongkrong bareng di rumah teman. Terus, tiba-tiba mulas. Kebawahan mau ke kamar mandi. Nah, ke kamar mandi, jadi orang rumahnya itu, orang tuanya, mau ke kamar mandi juga. Kebetulan, tadi kan, nama gue Sabar Harmelin kan? Sabar kan? Bisa dibangin Sabar. Ketok. Siapa di dalam? Gue jawab dong. Nama gue Sabar Bu. Nah, kemudian balik kan? Dia balik lagi, diketok lagi. Siapa di dalam? Sabar Bu. Gue gak salah dong? Gak salah, gak mau sabar. Gak salah, gak mau sabar. Terus, ibu itu kelihatan, ada marahnya. Siapa di dalam? Gue jawab, lebih keras kan? Sabar Bu. Balik lagi, ibu itu, gue kira-kira udah ganggu gue lagi kan? Nah, dan soalnya mulas. Terus, balik lagi ternyata, bapaknya datang. Siapa di dalam? Digebrak, siapa di dalam? Sabar Pak, nama saya Sabar. Lucu juga nih, kejadian di rumah sahabatnya. Sabar Pak. Ini namanya Sabar, iya. Gue sakit perut, sampai nangis gue sedih banget. Eh, sedih apa? Dan malah hari ini, kita juga kedatangan sepasang sahabat. Ini dia, Ivy Alisa, dan juga Agatha Priscilla. Mereka kedua sudah berapa tahun bersahabat? Sudah berapa tahun, Chris? 6 tahun. 6 tahun. Dimurai dari grup vokal yang mereka beli. Betul. Betul banget. Tanpa janjian mereka kompakan baju hitam putih malam hari. Asli gak janjian loh. Dan kita juga jujurnya gak janjian. Kita gak janjian? Kita dikasih orang uang, Ruk. Jadi jangan janjian. Gitu, udah. Setelah kita akan aduk, kemistri antara mereka yang sahabatan, juga dengan kita berdua. Kita sudah sabar tanpa berapa lama, Vincent? 20 tahun lebih lah. Tapi bedanya kita sabar tanpa karena uang, Sasha. Iya, betul. Jadi mungkin kalah ya. Oke. Kita akan lihat versi selain satu ini. Tetap di tunai.